Setelah erupsi gunung api Lewo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur terus mengeluarkan asap putih pemirsa, data dari PVMBG pos pengamatan menunjukkan terjadi dua kali erupsi sejak Sabtu, pagi, dan juga gempa vulkanik. Warga di Minla tetap waspada. Aktivitas vulkanik gunung api Lewo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur terus meningkat pasca erupsi kemarin. Hari ini gunung api dengan ketinggian 1.584 meter dari permukaan laut ini terus mengeluarkan asap putih. Ketua pos pengamatan Lewo Tobi laki-laki Herman Yosef Mboro mengatakan pasca erupsi aktivitas gempa vulkanik terus meningkat. Perkembangan aktivitas gunung Lewo Tobi laki-laki sampai saat ini masih kerekam gempa-gempa vulkanik. Ada vulkanik dalam, hambusan, dan letusan. Letusan kemarin di tanggal 23 pukul 07.13. Untuk letusan ke-2 di pukul 18 lewat 24 menit 52 detik. Untuk kolom letusan yang ke-2 tidak teramati karena letusannya sudah malam hari, kita tidak bisa ambil gambarnya. Sejak pagi tadi sendiri seperti apa kondisi gunung? Untuk hari ini hujan abu sudah tidak ada, tapi masih tercium aroma bau belirang yang lemah. Itu dari abu vulkanik, jatuhan abu vulkanik tanggal 23 kemarin. Meski masih mengeluarkan material vulkanik, status gunung api Lewo Tobi laki-laki masih waspada sejak 17 Desember 2023. Dari Larantuka NTT, Taufik Koban, TV One, mengabarkan.